Beralih ke info Pilkada 2020, calon wali kota Banjarmasin Ibnu Sina mengunjungi kampung Banu Aanyar Banjarmasin Timur pekan tadi. Kedatangan petahana disambut antusias warga yang menilai Ibnu sukses membangun ibu kota Kalsel dengan sejumlah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi pelaku usaha mandiri. Kedatangan calon wali kota Banjarmasin Ibnu Sina di Banu Aanyar disambut antusias warga akhir pekan tadi. Didampingi mantan wakil gubernur Kalsel Rosehan Norbahari, sang petahana membagikan masker gratis dan menyantap kuliner yang dijual masyarakat. Menurut Rosehan, warga Banu Aanyar mengakui pencapaian positif pemerintah kota di era kepemimpinan Ibnu Sina yang konsisten dan berkesinambungan dalam hal pembangunan dan memperdayakan masyarakat menjadi pelaku usaha mandiri. Hari ini saya menemani Pak Ibnu Sina ke kampung kami, kampung Banu Aanyar, bertemu bersilaturahmi dengan masyarakat, sekaligus menerapkan protokol kesehatan, jadi bagaimana kampung ini sehat, kampung ini kampung kuliner, jadi kalau orang datang luar masuk, yang datang sehat, yang luar pun sehat. Kedatangan Ibnu ke Banu Aanyar merupakan rangkaian kampanye pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun ini. Dari Banjarmasin, Suhardian, AINIS melaporkan.